Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Para petualang hutan, para pecinta tumbuhan khususnya Tentu sudah banyak yang kenal apa yang disebut dengan Buah Harendong ya Atau buah senggani Nah, buah senggani yang saya kenal kan Yang ada di tempat kami disini Itu minimal ada tiga jenis yang kita kenal Yang pertama, Harendong bulu Kenapa disebut Harendong bulu? Dia pohonnya kecil Daunya ada bulu-bulu halusnya, mengkirap ya Nanti buahnya kalau sudah matang itu Warnanya keungu-unguan gitu ya Bisa dimakan juga ya buahnya Itu cuma kecil dia Nah, jenis Harendong yang kedua Disini biasa disemut Harendong lalakina Jadi Harendong jantan gitu ya Itu Harendong jantan ini Tentu pohonnya lebih besar daripada Harendong yang pertama itu ya Nah, juga bisa dimakan gitu Lalu yang ketiga ini Harendong yang sangat besar pohonnya Atau pohon senggani ya Kita disini biasa menyebutnya buah tangkalak Atau jambu tangkalak ya Ada yang menyebutnya juga jambu hutan Nah, ini Nah, kebetulan ini di sekitar sini itu Karena ada pohon induknya Ini saatnya sudah besar itu Maka pohon-pohon lain itu pada tumbuh Kenapa bisa? Iya, karena model pohon senggani ini kan Dia itu berkembang biak dengan bijinya Dengan katanya itu di bawah burung apa itu jadi juga ya Nah, ini salah satu yang sudah besar nih Kita cek ya Ini kebetulan lagi tidak berbuah Tuh, kita lihat ke atas lagi tidak berbuah Nanti saya tunjukin ada yang sedang berbuah ya Tuh Ini tuh tingginya ada sekitar 15 meteran lah ya Kurang lebih 15 meteran Lalu ini pohonnya sendiri itu berdiameter sekitar 70 cm adalah Nampu sampai 70 cm ya Ini pohon harendong Ada yang mengatakan harendong monyet Senggani monyet Atau jambu hutan Atau jambu tangkalak ya Jadi satu nih Yang paling besar yang kita temukan di sini ya Kita lihat yang kedua Yang kedua sudah besar, tinggi dan lagi berbuah Nanti yang belum tahu jambu tangkalak juga nanti di bawahnya kan banyak tuh kita cek Sekalian samanya apa mencari jenis hutan Berbindong lain mungkin ada Ini kan, tuh Ini dia pohonnya ya Ini kan diameter sekitar 25 cm ya Tingginya itu sama ada sekitar 15 meter Ini sedang berbuah lepat Pan masih pentil hijau-hijau Tuh Ini buktinya nih Di bawah banyak yang pada jatuh buahnya Pan masih muda-muda tuh ya Ini buah harendong tuh kayak gini Bentuknya Kalau yang ungu bentuknya juga sama nih Berkelopak kayak gini Cuman dia kecil banget Warnanya ungu-unguan Lalu yang kedua itu yang harendong lalakinak muncet didiamannya Juga mirip kayak gini Cuman dia kecil warnanya kemerahan Lalu ya ketika ini nih Harendong monyet Karena disukai oleh bangsa monyet dan barung burung nih ya Ini kalau masih pentil Warnanya hijau Nanti kalau sudah matang ini warnanya merah Atau pink gitu Pokoknya kuning kemerahan lah ya Tuh Banyaknya fakta ya Ini pohon yang kedua Sebetulnya yang kecil-kecil juga banyak Masuk ini nih Dia pohon Tuh Itu pohon Yang sambur banget lah Nah ini nih kan Nih ini kebetulan nih ya Ini yang disebut Wah ini berjajar nih Ini ya Nih pas banget nih Ini yang disebut harendong bulu nih Ini harendong pertama Atau senggani bulu Ini bisa Dimanfaatkan buahnya Daunnya juga berhasil herbal Nah terus ini nih Yang kedua nih kalau gak salah nih ya Ini yang harendong lalakina Ya Atau senggani lalakina Nah ini nih Yang ketiga Itu yang tadi disebut Buah jambu tangkarak Atau buah tangkarak Atau buah senggani monyet Ini juga sedang berbuah tuh Kita cek ya Cuman sayangnya ini Gak lagi berbuah nih Yang ini nih Jadi fakta ya Disini ada tiga jenis Pohon senggani Pohon harendong ya Yang pertama ini Harendong bulu Yang kedua itu Harendong lalakina ya Yang ketiga ini Harendong monyet Atau buah tangkarak Atau jambu tangkarak ya Bahasa ilmiahnya saya lupa Nanti dicek aja di google Fakta ya Tiga buah Pohon harendong Yang belum tahu aja ya Sejahtera ahli Tolong like share dan komen Ini kita ulangi lagi ya Biar gak lupa nih Harendong bulu Tak kayak gini nih Ini sedang lagi gak berbuah Bulunya bagian depan Ini ada bulu-bulu halus Daunya Belakangnya juga sama Bulu-bulu halus Makanya disebut Harendong bulu Nah yang kedua ini Harendong lalakina Dia harus besar Kalau gak salah ya Semana di cek Sebab ini masih kecil Jadi belum begitu ketahuan Ini Harendong yang ketiga Sekarang mari kita Ke buah Harendong monyet Atau buah tangkalak Yang kemudian Sudah berbah lebat Dan dia itu Apa namanya Pendek jadi ketahuan Nah ini dia kan Ini ya Tuh Ini pohonnya Bisarkan diameternya Ada sekitar Kita cek aja Nah Aku Buah Setelah 70 cm lah ya Nah buah ini Sedang berbuah lepat kan Pohonnya Kita cek ke atas Ini apa tadi Senggani Atau Harendong Secara umum ya Atau sering disebut juga Jambu tangkalak Atau Senggani monyet Atau Harendong monyet ya Ini lama Ngelihat buah ini Kebetulan kita Baru lihat Yang sedang berbuahnya Di sini termasuk banyak Ini di atas bukit ya Bukit kecil Sekarang kita cek Buahnya Tuh ya Saksa ya Ini buahnya masih kecil-kecil Perhatikan jauhnya Jadi ini Ini buahnya ini Ini memiliki mahkota Jadi kayak Kayak mirip buah manggis Ada mahkotanya ya Mungkin jangan-jangan Manggis juga Mas golongan ini Ini banyaknya Ada pohonnya lagi Tuh ya Tuh pohonnya Tuh lagi banyak Karena maklum ini Apa segalanya itu Memperbanyak diri Sama biji Jadi bijinya jatuh Jadi toh pohon Bija pohon Karena dia di hutan Kayak ini Tidak terawat Jadi dia tumbuh liat Nanti kita cari yang Sudah matang kan Mudah-mudahan ada Mana yang sudah matang Ini bisa dimakan ya kan Cara makan Jamu tangkalak Itu katanya direbus dulu Nah setelah direbus Nanti baru dimakan Buahnya enak Katanya ya Manus-manus sepet Aduh Ini buah yang sudah besar Itu dulu matang Ada yang sudah matang Satu tuh Warnanya merah Itu sudah matang ya Merah ya Itu ada juga satu tuh Warnanya merah ya Inilah dia Yang disebut Buah tangkalak Atau Jambu tangkalak ya Atau biasa juga disebut Jambu hutan Yang masih satu Kerapat Dengan Senggani Atau Harendong ya Senggani merah Buahnya indah Berwarna merah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Contoh Senggani merah Senggani merah Senggani merah Kem Ste him kes